Kisah Sinaga Langit Jelit 7 Mampuslah bentaknya dan dia sudah menyerang dengan bacokan pedangnya ke arah leher Tian Leong. Orang itu sudah membacok dengan sekuat tenaga dan sudah merasa cepat sekali. Namun bagi matu dan tolingat Tian Leong yang terlatih baik, bacokan itu datangnya lambat dan lemah saja. Maka dengan mudah dia mengelak dengan miringkan tubuhnya sehingga bacokan meluncur lewat mengenai tempat kosong. Sobat, aku tidak mau berkelahi denganmu. Aku hanya menghendaki agar engkau menyerahkan buntalan biru itu kata Tian Leong tenang. Si tinggi kurus itu menghentikan gerakannya. Apa? Engkau juga menghendaki uang ini. Kalau begitu, kita adalah rekan segolongan, mengapa engkau mengganggu ku? Kalau engkau minta bagian, katakan saja dan aku pasti akan memberimu, Tian Leong menggeleng kepalanya. Telak, aku telak menginginkan uang itu akan tetapi uang itu harus dikembalkan kepada pemiliknya yang merasa kehelangan. Serahkan buntalan itu kepadaku dan aku tidak akan menahanmu lagi, engkau minta ini. Nah, terimalah si muka tikus membenta akan tetap lebukan buntalan itu yang dia berikan, melainkan pedangnya sudah menyambar lagi dengan cepat karena dia mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi dengan tenang namun jauh lebih cepat Tian Leong miringkan tubuhnya, membuat langkah ke depan mengitari tubuh lawan, tangan kirinya menepis tangan lawan yang memegang pedang sedangkan tangan kanannya meraih ke arah punggung perampok muka tikus itu. Duh! Aduh! Beret tubuh perampok itu terhuyung dan buntalan yang tadinya tergantung di punggungnya telah berpindah ke tangan Tian Leong. Perampok itu marah sekali. Tentu saja dia tidak rela buntalan biru berisi uang emas dan perak itu direbut begitu saja. Biarpun tangan kanannya terasa milu di tepis tangan telan long tadi, namun kemarahan membuat D.L.A. teledak merasakan ini dan D.L.A. sudah menerjang lagi seperti kesetanan. Kembalikan bungkusan itu terlaknya. Benda ini bukan milikmu, kata Tian Leong dan tubuhnya bergerak cepat mengelak dari sinar pedang yang menyambar-nyambar. Sampai belasan kali pedang itu menyambar namun tak pernah dapat menyentuh ujung baju Tian Leong. Melihat kenekatan orang itu, Tian Leong menyadari bahwa penjahat seperti ini sukar untuk diharapkan kesadarannya tanpa memberi hajaran kepadanya. S.L.N.G.G.G pedang menyambar ladul membabat ke arah pinggang kiri Tian Leong. Pemuda itu menggerakkan kaki kirinya yang mencuat ke depan menyambut serangan itu. Ujung kakinya menendang pergelangan tangan yang memegang pedang. Pedang terlepas dan terpental jauh dan sebelum si muka tikus hilang kagetnya, kaki kanan Tian Leong mencuat. Duk kaki itu menyambar dada dan tubuh perampok bermuka tikus itu terjengkang dan terbanting roboh. Sambil meringis kesakitan dia merangkak bangun. Kini makalumlah dia bahwa pemuda ini lihai sekali dan kalau dia melawan terus, berarti dia mencari penyakit. Maka setelah dapat bangkit berdiri dan kepeningan kepala serta kesesakan napasnya meredah, dia lalu melarikan diri meninggalkan Tian Leong yang masih berdiri dengan sikap tenang. Setelah melihat penjahat itu pergi, dia pun lalu meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat di mana terjadi perampokan tadi. Sementara itu, Bilan masih bertanding seru melawan perampok yang bertubuh gendut. Dia termasuk seorang tokoh Pek Tiaw Pang dan tingkat kepandainya sudah cukup tinggi. Ilmu pedangnya pun lihai. Pedangnya berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung. Namun, dia merasa penasaran sekali karena betapapun cepatnya dia memutar pedangnya, sama sekal tidak pernah dapat menyentuh ujung baju garus remaja yang menjadi lawannya. Tentu saja dia menjadi penasaran sekali. Bagaimana mungkin dia, seorang jagoan darah perkumpulan Pek Tiaw Pang, kini tidak mampu mengalahkan seorang gadis yang usianya baru kurang lebih 17 tahun dan yang hanya menghadapi pedangnya dengan sebatang ranting kecil? Dia sama sekali tidak tahu bahwa gadis remaja itu adalah murid manusia saktu Jit Kong lama pendeta lama dari Tibet yang amat sakti dan yang telah menggembeleng murid perempuannya itu selama 10 tahun. Kalau Bilan menghendak, dalam satu dua jurus saja ia tentu mampu merobohkan lawannya. Akan tetapi dasar ia memiliki watak yang mencah gembera, jenaka dan nakal, di samping galak dan cerdik, gadis itu sengaja hendak mempermainkan lawannya. Singk pedang SL gendut menyambar ke arah leharnya. Bilan dengan mudah mengelah ke belakang dan ujung rantingnya menyambar. Beret ujung ranting itu menebas dari atas ke bawah dan rontoklah semua kancin baju si gendut sehingga baju itu seketika terbuka memperlihatkan dada dan perutnya yang gendut sekali dan berkulit putih. Hih, seperti babi kamu Bilan berkata mengejek dan belasan orang piausu yang menonton perkelahian itu tak dapat menahan tawa mereka. Si gendut menjadi marah bukan mainlah merasa dipermainkan, dihina dan dijadikan buah tertawaan semua orang itu. Bocah Jahanam, memampus kau bentaknya dan kembali pedangnya menyambar dasyat, kini menusuk ke arah ulu hati gadis itu. Bilan menekuk klutut, merendahkan tubuhnya dan ketika pedang meluncur lewat atas kepalanya, dari bawah ranting di tangannya meluncur ke depan. Beret kini tali celana si gendut itu yang putus semua dan tak dapat dicegah lagi, celana itu lepas dari perut yang gendut dan melorot turun. Hih, menjijikan Bilan memejamkan matu dan memutar tubuh mebelakang lawannya yang kini telanjang sambil menutup pemukanya dengan tangan kiri. Suara tawa meledak bahkan ada yang terpingkal-pingkal melat si gendut kedodoran dan repot mengangkat celananya ke atas. Muka si gendut menjadi merah sekali seperti kepiting direbus. Akan tetapi ketika dia melihat Bilan berdiri membelakanginya, ia tak mau menyianyikan kesempatan bal untuk membalas penghinaan yang luar biasa itu. Cepat sekali dengan tangan kiri menahan celananya agar jangan merosot turun, tangan kanannya menggerakkan pedangnya hendek memenggal leher gadis itu dari belakang. Muut kerot tubuh si gendut terkulai roboh dan darah bercucuran munkrat dari dadanya yang berlubang tertusuk ujung ranting yang tadi secepat kilat ditusukan Bilan sambil membalikan tubuh, tepat memasuki dada si gendut selagi pedangnya masih terangkat ke atas. Gerakan Bilan cepat bukan main sehingga lawannya tidak sempat mengelak atau menangkis lagi. Karena ranting itu telah menembus jantungnya, maka begitu terkulai roboh si gendut segera tewas tanpa dapat mengeluh lagi. Bilan membuang rantingnya yang berlumur darah dan sama sekali tidak melirik lagi ke arah lawan yang telah tewas itu. Lima orang pedagang yang usianya sudah setengah tua kini berani keluar dari dalam kereta dan mereka menghampiri Bilan dengan sikap hormat. Pada saat itu Tian Leong datang berlari cepat dan dia membawa sebuah kantung kain berwarna biru yang tampaknya berat. Tian Leong menghampiri lima orang pedagang itu. Dia dapat menduga bahwa tentu lima orang itu yang memiliki barang-barang yang dikawal karena pakaiannya berbeda jauh dari para piawosu. Ini RNLLK kalian yang tadi dilarikan perampok, terimalah lima orang pedagang itu tampak girang sekal. Seorang dari mereka menerima kantung biru itu dan mereka berlima segera memberi hormat kepada Tian Leong dan Bilan. Mereka semua menyangka bahwa pemuda dan gadis itu tentu merupakan pasangan karena mereka datang pada saat yang sama dan keduanya merupakan orang-orang lihai yang telah menolong mereka. Seorang dari lima orang saudagar itu mewakili ternan temannya dan berkata kepada sepasang muda midi itu dengan sikap hormat. Tai Hiap, pendekar besar, dan Li Hiap, pendekar wanita, berdua telah menyelamatkan nyawa dan harta kami. Untuk itu kami semua mengucapkan banyak terima kasih dan kami harap Tai Hiap berdua sudi menerima sedikit sumbangan dari kami ini sebagai tanda terima kasih kami. Saudagar yang berjenggot panjang itu membuka kantung beru dan mengeluarkan segenggam uang ema, diserahkan kepada Tian Leong. Tian Leong mengerutkan alisnya dan menggoyang tangan kanan menolak. Tidak, apa yang kami lakukan sudah merupakan kewajiban kami, kami tidak mengharapkan upah akan tetapi Bilang sudah melangkah maju dan sekali tangannya bergerak, ia sudah menampar tangan yang menggenggam uang emas itu sehingga saudagar itu berteriak kesakitan dan uang emasnya berhamburan di atas tanah. Engkau ini sungguh seorang yang sama sekali tidak mengenal budi, sudah ditolong malah balas menghina dengan menyerahkan segenggam uang. Lupakah kalian bahwa kami berdua bukan hanya telah menyelamatkan harta bendamu akan tetapi juga nyawa kalian berlima dan belasan orang pengawal kalian? Apakah nyawa kalian semua harganya hanya segenggam uang emas ini? Betapa murahnya nyawa kalian lima orang saudagar itu terkejut sekali dan menjadi ketakutan. Si jenggot panjang yang agaknya menjatuh pemimpun mereka, cepat membungkuk-bungkuk kepada Bilang, memberlah hormat dan berkata dengan suara mengandung penuh penyesalan. Ampunkan kami, Lih Yap. Kami memang bersalah. Sekarang katakanlah apa yang Lih Yap kehendaki dan kami pasti akan memenuhi permintaan Lih Yap untuk niambalas budi Lih Yap. Sebetulnya kami tidak mengharapkan apa-apa seperti dikatakan Tai Hiap ini. Kami bukan pengawal kalian yang kalian gaji. Kami membunuh dan mengusir penjahat, menyelamatkan kalian hanya karena hal itu sudah merupakan kewajiban para pendekar. Akan tetapi mengingat bahwa nyawa kalian telah diselamatkan, apakah tidak sepantasnya kalau nyawa kalian dihargai sedikitnya. Separuh dari isi kantung uang itu mendengar ini, Tian Leong mengerutkan alisnya akan tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa. Sementara itu, lima orang saudagar itu membungkuk-bungkuk dan si jenggot panjang cepat berkata, Tentu saja, Lih Yap. Tuntutan itu lebih daripada pantas. Dia lalu mengambil sebuah kantung kosong lalu memindahkan sebagian isi kantung biru ke kantung yang kosong, bahkan DLA sengaja memelemasnya saja. Setelah emas separuh kantung biru itu dipindahkan, dia lalu meletakkan kantung yang teriri emas itu ke atas tanah di depan bilan sambil berkata, Silakan, Lih Yap. Bingkisan yang teledak seberapa ini kami berikan kepada JLWL, kalian berdua, dengan hati rela dan ikhlas. Sekarang kami mohon dari hendak melanjutkan perjayanan kami, tergesa jesa lima orang saudagar yang ketakutan melihat bilan marah tadi lalu memberi isarat kepada para piausu dan tak lama kemudian kereta mereka bergerak meninggalkan tempat itu. Tian Leong masih berdiri berhadapan dengan bilan. Kantung berisi uang emas itu masih tergeletak di atas tanah, di antara mereka. Mereka saling padang dan baru sekarang Tian Leong dapat mengamati wajah gadis berpakaian serba merah muda itu. Dan dia menjadi kagum dalam hatinya walaupun kekaguman itu tidak tampak pada wajahnya yang tetap tenang. Siapa yang tidak kagum melihat gadis remaja yang jelita itu? Usianya paling banyak baru 17 tahun, akan tetap ilmu silatnya sungguh hebat. Pakaian sutera serba merah muda itu sesuai sekali dengan tubuhnya yang ramping dan kulitnya yang putumulus itu tampak semakin bersih dan lembut. Dripadu dengan sutera merah yang membungkusnya. Rambut di kepalanya hitam lebat dan panjang, digelung dengan indahnya dan dihias tusuk sanggul dari emas berbentuk burung kecil bermata merah. Si nom, anak rambut, lembut halus melingkar-lingkir di dahi dan pelipisnya. Sepasang pelinga yang indah bentuknya itu terhias anting-anting membuatnya tampak lucu dan kekanak-kanakan. Dahi yang halus putlu itu tampak semakin mulus karena sepasang alisnya amat hitam, menjelirip kecil melengkung, melindungi sepasang meta yang seperti bintang kejora, pandangannya tajam dan penuh gairah hidup, penuh semangat. Hidungnya yang mancung serasi sekali dengan mulutnya yang menggairahkan, dengan bibir yang indah dan kemerahan tanpa guncu, dihias pula sepasang lesung pipit di kanan-kiri. Dagunya meruncing. Kulitnya putih mulus dan tubuh yang mulai dewasa itu seperti bunga sedang mekar atau buah sedang ranum, dengan lekuk lengkung yang menggiurkan. Pendeknya, seorang gadis remaja yang cantik jelita. Akan tetapi pandang matlah, Tian Liong tampak tak senang ketika dia melirik ke arah kantung uang. Sungguh sayang, gadis secantik itu ternyata mati duwitan. Memalukan, katanya lirih namun penuh teguran, menerima upah untuk menolong orang. Seperti tukang pukul saja, gadis itu membelalakan matanya dan kini matanya tampak lebar sekali, membuat wajahnya tampak lucu. Akan tetapi setelah melebarkan mata, ia lalu mengerutkan alisnya dan matanya mencorong, bibirnya cemberut. Jelas sekali tampak bahwa ia marah. Apa kau bilang? Memalukan? Engkau munafiklah memaki. Munafik? Aku Tian Tong melongo heran dan kaget dimaki munafik. Ya engkau munafik. Coba jawab, apakah engkau memiliki banyak uang telan liong menggeleng kepalanya? Telgak sama sekali, jawab lagi, apakah engkau telgak membutuhkan makan, pakaian, dan tempat tinggal untuk melewatkan malam? Tentu saja aku membutuhkan, jawab lagi. Kalau engkau lapar, apakah engkau mengemis makanan ataukah mencuri makanan? Kalau pakaianmu rusak, kulihat sepatumu itu sudah butut sekali dan perlu diganti, dari mana engkau akan mendapatkan semua itu? Mencuri? Dan kalau engkau menginap di rumah pengenapan, apakah setelah bermalam pagunya engkau lalu minggat tanpa membayar? Hayo jawab. Untuk semua itu engkau membutuhkan uang ataukah tidak diberondong begitu dan melihat sikap gadis itu memusungkan dadanya seperti menantang, Tian Wong gelagapan dan menelan ludah sebelum menjawab dia, Eh, tentu saja untuk semua itu aku membutuhkan uang, bagus, ya? Engkau butuh uang padahal engkau tidak punya uang, dan sekarang ada orang yang memberimu uang, engkau pura-pura menolak dan berani mengatakan ini malukan. Apalagi namanya itu kalau bukan Inu Nafik akan tetapi aku menolong mereka bukan untuk mendapatkan bayaran uang Tian Liong membantah. Berlagak suci. Kita tidak kerninta uang. Mereka yang memberikan kepada kita karena mereka hendak membalas jasa. Uang ini sudah sepantasnya menjadi milik kita. Apa artinya uang sebegini dibandingkan dengan harta kekayaan dan nyawa mereka berlima itu? Ini adalah uang halal, sama sekali tidak haram. Tawilan lalu membuka kantung satu itu, menuangkan isinya ke atas tanah lalu membagi potongan-potongan emas itu menjadi dua. Yang setengah bagiannya ia masukkan ke dalam buntalan kuning berisi pakaiannya, dan yang setengahnya lagi ia masukkan kembali ke dalam kantung biru. Nah, yang itu bagianmu. Ambilah katanya sambil menudingkan telunjuk kirinya yang kecil mungil ke arah kantung biru itu. Akan tetapi Tian Liong tidak mengacuhkan kantung itu, melainkan menghampiri mayat perampok gendut yang tewas oleh ranting di tangan bilan tadi. Dia membungkuk untuk memungkuk pedang milik perampok gendut yang tewas itu dan mulailah dia menggunakan pedang itu untuk menggali tanah. Melihat pemuda itu tidak mengacuhkannya dan malah menggali lubang di tanah, Bilan menjadi penasaranlah menghampiri pemuda itu dan menegur, Hei, apa-apaan yang kau lakukan ini Tian Liong yang sejak tadi menahan kedongkolan hatinya terhadap gadis itu, menghentikan pekerjaannya dan dia berdiri menghadapi Bilan, memandang dengan senar metel, tajam mengaridung marah dan berkata, suaranya mas lirih dan lembut, namun mengandung nada suara teguran keras. Nona, engkau masih amat muda namun telah memilklamu ke pandalan telenggi. Sungguh sayang sekali bahwa engkau terlalu kejam kini gadis itu yang terbelalak, kaep dan heran, lalu alisnya berkerut dan lah, inen jadi marah. Aku kejam ya, engkau kejam. Engkau telah memburuh orang ini padahal tanpa membunuhnya pun, dengan mudah engkau akan dapat mengalahkannya kata Tian Wong penasaran, lalu melanjutkan pekerjaannya menggali lubang kuburan. Kalau engkau bilang aku kejam, maka aku katakan engkau ini tolol. Tolol, bodoh, munafik gadis itu memaki-maki karena ia menganggap pemuda itu memakinya kejam. Aku membunuhnya kau katakan kejam? Apa kau kira dia itu orang lemah lembut dan baik hati? Ketahuilah, tolol, bahwa dia pun berusaha membunuh para piausu dan saudagar itu dan kalau tidak ada aku, tentu semua orang itu celah derbunuhnya. Dia itu pembunuh kejam. Leklanlong menunda penggaliannya dan menoleh kepada gadis itu, keni suaranya terdengar tegas. Dia pembunuh orang dan jahat? Akan tetapi engkau juga membunuhnya. Apa bedanya antara kalian berdua? Apa kau inginku samakan dengan perampok yang kau bunuh ini jelas beda. Tolol dan bodoh sekali kalau tidak melihat bedanya. Dia menyerang dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dia menggunakan kepandainnya untuk melakukan kekerasan dan mencelakai satu orang. Sedangkan aku, aku menggunakan kepandain untuk menentang kejahatan, aku membunuh orang yang jahat berbahaya bagi orang-orang lain yang tidak berdosa. Dia penjahat dan aku pendekar, itulah perbedaannya bilan membentak marah dan ia membanting-banting kaki saking jengkelnya disamakan dengan perampok jahat. Akan tetapi Tiah Leong juga sedati merasa jengkel dan tidak mau mengalah. Engkau dapat berbuat lebih baik dari itu, Nona. Engkau akan benar-benar berjasa besar kalau engkau hanya menghajar penjahat ini, membuatnya jera dan berhasil menasehatnya agar dia kembali ke jalan benar. Akan tetap membunuhnya? Engkau teledak mampu memberi hidup, maka juga teledak berhak mematikan. Setelah berkata demikian, Tian Leong melanjutkan pekerjaannya menggali iubang kuburan. Bilan membantlen-banting kaki dengan gemas, kedua tangannya terkepal akan tetapi tidak menyerang karena ia melihat pemuda itu sibuk bekerja. Engkau, cerewet dan bawel. Huh, aku muak dan benci melihatmu Tian Leong tertawa dan kembali menunda pekerjaannya, lalu menoleh ke arah gadis itu. Akan tetap aku suka dan kasihan padamu, B.L.N. mendengus dan memutar tubuhnya, terus melangkah pergi, diikuti suara tawatian Leong yang dapat menguasai perasaannya dan kini melihat betapa lucu keadaan mereka. Baru bertemu, bekerjasama menolong rombongan saudagar menentang penjahat, lalu bercekcok. Padahal mereka belum saling memperkenalkan Ruri, namanya pun tidak tahu. Setelah garus itu pergi, baru dia teringat betapa jelita dan menariknya gadis itu dan betapa lihai ilmu silatnya. Berwatak pendekar pula, atau setidaknya merasa menjadi pendekar. Sayang, galaknya bukan kepalang, seperti seekor harimau betina. Dia masih tersenyum-senyum ketika melanjutkan pekerjaannya. Setelah lubang itu cukup dalam, dia lalu mengubur jenazah penjahat gendut itu, menimbuni jenazah dalam lubang, menancapkan pedang itu di atas gundukan tanah kuburan, baru dia membersihkan kedua tangannya, mengambil buntalannya yang tadi dia letakkan di bawah pohon tak jauh dari situ. Dia tidak menengok ke arah kantung biru yang berisi setengah jumlah uang emas yang ditinggalkan gadis itu. Ketika membungkuk hendak mengambil buntalan pakaian dan kitab-kitabnya, dia melihat buntalannya itu menonjol dan tampak lebih besar dari biasanya. Dia merasa heran lalu membuka ujung kain buntalan yang tadinya diikat. Ternyata buntalan atau kantung biru berisi uang emas itu telah berada dalam buntalannya. Cepat dia menoleh ke arah tempat, di inana kantung biru tadi ditinggalkan gadis itu, dafi kantung itu telah lenyap. Kiranya diam-diam kantung itu telah dimasukkan ke dalam buntalannya oleh gadis itu. Bukti bahwa gadis itu dapat melakukan INL tanpa diketahuinya, agaknya ketika Dai Wang sedang asik menggali lubang, menunjuk tekan bahwa gadis itu memang lihai sekali. Sejenaki Tian Leong termangu dan ragu-ragu apakah akan menerima uang itu ataukah tidak. Kalau dia tidak menerimanya dan meninggalkan di tempat itu, ye apa gunanya? Jangan-jangan malah roteik bukan orang-orang jahat, karena yang berkeliaran dalam tempat liar dan sunyo seperti itu biasanya hanyalah orang-orang es sesat. Kalau diterimanya dan menjadi miliknya, apa salahnya? Gadis itu benar juga. Harus diakui bahwa dia membutuhkan uang untuk membayai perjalanannya. Dia butuh uang untuk membeli pengganti pakaian, untuk membeli makan setiap hari, dan untuk membayar sewa kamar untuk bermalam. Dan uang itu memang bukan uang haram, melainkan pemberian para saudagar yang memberinya dengan rela dan senang hati. Dela menghela nepas panjang lalu mengekatkan ujung buntalannya kembal, kemudian menggendong buntalan itu dan mulai mendaki sebuah puncak yang menurut keterangan penduduk di lareng bawah adalah tempat tinggal Kunlun Pai. Tiba-tiba dia menahan langkahnya. Dia hendak ke Kunlun Pai, kemudian ke Butong Pai dan ke Siaulintai untuk menyerahkan kitab-kitab atas perintah gurunya. Kitab-kitab itu menurut gurunya amat penting bagi ketiga partai persilatan itu. Kitab-kitab itu dia simpan dalam buntalan pakaiannya dan tadi buntalan pakaiannya telah dibuka oleh garus itu. Ah, siapa tahu. Banyak tokoh persilatan yang menginginkan kitab-kitab itu demikian gurunya berpesan dan agar dia berhati-hati menjaganya karena bukan tidak mungkin akan ada tokoh-tokoh Kang Ou yang lihai akan mencoba merampasnya kalau mereka mengetahui bahwa dia membawa kitab-kitab itu. Ah, gadis itu. Siapa tahu. Dengan jantung berdebar dan perasaannya tegang Tian Liong lalu menurunkan buntalannya dan membukanya. Dia cepat memeriksa isinya dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat ketika melihat bahwa yang berada dalam buntalannya kini hanya ada dua buah kitab, yaitu kitab Sam Jong Chin Keng untuk diberikan kepada ketua Siaulintai dan kitab Kiao Tasinna untuk Butong Pai. Kitab ketiga, yaitu kitab Ngau Heng Lian Hoan Kun Hoat untuk Kun Lumpai telah lenyap. Dia mencari-cari, membolak-galik pakaiannya, namun tetap saja kitab kuno itu tidak dapat ditemukan. Dia teringat bahwa tadinya kitab itu berada paling atas di antara tiga buah kitab itu karena memang kitab itu tadinya akan dia serahkan paling dulu kepada Kun Lumpai. Selaka dia berseru dan mengepal tinju. Siapa lagi kalau bukan gadis galak itu yang mengambilnya? Agaknya ketika membuka buntalan dan memasukkan kantung uang, ia melihat kitab itu berada paling atas dan gadis itu lalu mengambilnya dan membawanya pergi. Bocah liar. Kalau bertemu, akan kutampari pinggulnya sedikitnya sepuluh kali kata Tian Liong gemas. Akan tetapi dia lalu tertegun. Bagaimana mungkin bisa bertemu? Kemana dia harus mencari? Gadis itu asing sama sekali. Dia tidak mengetahui namanya, apalagi tempat tinggalnya. Sialan. Tiga tugas pertama telah gagal satu. Apa yang akan dikatakan kepada gurnya? Ah, dia merasa kecewa dan malu. Akan tetapi dia harus bertanggung jawab. Dia harus mencari gadis itu dan merampas kembali kitab untuk Kun Lumpai. Tidak lupa menghukum gadis itu dengan sepuluh kali tamparan pada pinggulnya. Sekarang, tugas utamanya, dia harus menemui ketua Kun Lumpai dan melaporkan tentang kehilangan kitab itu. Dia harus bertanggung jawab dan siap menerima celahan dan teguran dari ketua Kun Lumpai. Dia memang bersalah, tidak hati-hati dan lengah sehingga kitab yang amat penting dan berharga itu dapat dicuri orang. Dia mengikatkan kembali buntalannya, menggendongnya dan mengerahkan tenaga memergunakan ilmu berlari cepat sehingga larinya seperti terbang mendaki puncak menuju ke kompleks kuil dan bangunan Kun Lumpai yang berada di puncak itu. Karena Tian Liong menggunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh untuk berlari cepat mendaki puncak. Sebentar saja dia sudah tiba di puncak dan dia melihat sekumpulan bangunan besar yang luas dikelilingi panar tembok yang cukup tinggi dan kokoh. Dia lalu berlari ke depan, di mana terdapat sebuah pintu gerbang yang besar. Baru saja dia berhenti berlari, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring di belakangnya. Siapa kau? Mau apa kau berkeliaran di sini? Tian Liong terkejut. Dia tidak mendengar ada orang datang. Ini membuktikan bahwa orang itu tentu memiliki ginkeng hebat. Cepat dia memutar tubuh dan berhadapan dengan seorang wanita berusia kurang lebih 50 tahun. Rambutnya sudah bercampur uban dan digelung ke atas diikat kain kum yang lebar hampir menutupi seluruh kepalanya. Pakaiannya sederhana seperti pakaian seorang pertapa atau pendeta. Juga pakaiannya terbuat dari kain kuning yang kasar dan murah. Sebatang pedang tergantung di punggungnya, pedang dengan ronce-ronce berwarna putih. Tian Liong yang selain menerima pendidikan ilmu silat tinggi juga menerima pendidikan kerohanian yang mendalam disertai tata susila tinggi, cepat memberi hormat karena dia maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita sakti. Loh Chiam Pua, orang tua gagah, maafkan saya. Saya sengaja datang berkunjung untuk menghadap ketua Kun Lun Pai. Dia merangkap kedua tangan depan dada sambil membungkuk hormat. Akan tetapi wanita itu, yang wajahnya membayangkan kegalakan dan sinar matanya mencorong masih mengerutkan alisnya. Huh, kamu seorang laki-laki berani mendatangi bagian asrama wanita, tentu mengandung niat kurang sopan. Kamu mengandalkan kepandayanmu untuk berlaku kurang ajar, ya ah, teledak lama sekali, Loh Chiam Pua serutian Liong dengan kaget. Saya teledak tahu bahwa ini asrama wanita bohong. Hendak kulihat sampai di elmana kelihayanmu maka kamu berani muncul di depan asrama kami. Sambutlah setelah berkata demikian, tiba-tiba saja wanita itu sudah menyerang dengan tamparan tangan kirinya. Tamparan tangan terbuka itu cepat sekali dan membawa angin pukulan yang kuat, mengarah pelipis Tian Leong sehingga merupakan serangan berbahaya yang dapat mendatangkan maut. Diam-diam Tian Leong merasa heran dan juga penasaran. Bagaimana seorang wanita yang berpakatan seperti pertapa atau pendeta, tabiatnya demikian keras, berperasangka buruk dan menyerang orang tak bersalah dengan serangan maut dia pun cepat mengelak mudur sehingga tamparan itu luput. Loh Chiam Pua, saya bukan busuh dan teledak berniat buruk, Tian Leong mencoba untuk mengingatkan wanita itu. Sambut ini wanita itu bahkan menyerangnya lagi, kini menggunakan pukulan yang mengandung Sinkeng, tenaga aktif. Pukulan jarak jauh ini cukup dasyat. Angin menyambar dan hawa pukulan yang kuat menerpa ke arah Tian Leong. Melihat bahaya ini, terpaksa pemuda itu mengerahkan tenaga dan mendorong ke depan untuk menyambut serangan lawan. Siu Uut, des dua tenaga yang kuat bertemu di udara dan akibatnya, tubuh pendeta wanita itu terdorong ke belakang danlah terhuyung-huyung, sedangkan Tian Leong masih berderit tegak. Wanita itu terkejutlah adalah tokoh kunlun pai tingkat tiga, kepandainya hanya di bawah tingkat ketua dan wakil ketua. Akan tetapi dalam adu tenaga sakti melawan seorang pemuda, ia terdorong dan terhuyunglah terkenal berwatak, keras, maka kekalahan dalam adu tenaga ini bahkan membuatnya penasaran dan semakin marah. Serat, tampak sinar putih berkelebat menyilaukan matu dan sebatang pedang mengkilat telah berada di tangan kanan wanita itu. Kira ia mencabut pedang dari punggung sedemikian cepatnya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli pedang yang pandai. Cabut pedang atau senjatamu yang lain. Mari kita mengadu kemahiran memainkan senjata kata wanita itu dengan ketus. Lociampua, sekali lagi saya harap Jlociampua tidak salah sangka. Saya bukan musuh kunlun pai. Kalau Lociampua masih berkeras hendak menyerang dan membunuh orang tidak bersalah, silakan setelah berkata demikian, Tian Leong berdiri tegak, memejamkan mata, menenggelamkan segala kegiatan jasmani ke dalam kehampaan, hati akal pikirannya tidak bekerja, lahir batin menyerah kepada kekuasaan Tuhan seperti yang telah dilatihnya bertahun-tahun di bawah bimbingan Tiong Li Chin Jin. Engkau menantang maut? Apakah kau kira aku tidak berani membunuh orang luar yang melanggar pantangan, mengunjungi asrama murid-murid wanita kunlun pai? Sambut ini. Nenek itu menerjang maju dan pedangnya berkelebat ke arah leher Tianlong. S.L.N.G.G.G. Sakeng kuatnya pedang rung gerakan, terdengar suara berdesing ketika senjata itu menyambar ke arah leher Tianlong. Wu-u-u tu wanita itu terkejut bukan main karena ketika pedangnya menyambar ke arah leher pemuda itu, tiba-tiba pedangnya terpental seperti tertolak tenaga tak tampak yang lentur dan kuat sehingga tenaganya yang mendorong pedangnya itu membalak. Pemuda itu masih berdiri sambil menundukkan muka dan kedua matanya terpenjam, mulutnya tersenyum dan wajahnya tampak dimiklan tenang dan tenteram, seperti wajah orang yang sedang tidur pula ala merasa penasaran sekali dan mekirang lagi dengan pedangnya. Namun setiap kali membacok atau menusuk, pedangnya selalu terpental. Makiri kuat ia menyerang, semakin kuat lagi tenaga yang membuatnya terpental karena tenaga membalik. Tiba-tiba terdengar seruan lembut. Gero Sumoy, adik seperguruan kelima, hentikan itu mendengar seruan Im, nenek itu melompat mundur, napasnya terengah dan wajahnya merah sekali. Tianlong membuka matanya memandang dan dia melihat seorang pendeta wanita berpakalan serba putih berderi di depannya. Wanita ini usianya sudah 60 lebih, namun wajahnya masih tampak segar dan senar matanya lembut. Begitu bertemu pandang, Tianlong merasa tunduk dan tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang nenek yang sakti dan yang telah mampu mengendalikan nafsu-nafsunya sendiri. Maka dia cepat memberi hormat, mengangkat kedua tangan ke depan dada. Lok Lampual, saya mohon maaf sebanyaknya kalau kunjungan saya ke sini hanya mendatangkan keributan dan gangguan, pendeta wanita itu tersenyum dan wajahnya tampak jauh lebih muda ketelakala tersenyum. Ah, Sucu, orang muda gagah, kamilah yang sepatutnya mentah maaf atas sekat sumol biawen yang keras terhadapmu tadi. Akan tetapi siapakah engkau, Sucu? Dan ada keperluan apakah engkau datang ke tempat kami ini nama saya, So Tianlong, dan kedatangan saya ini untuk memenuhi perintah guru saya, Hem, kamu melihat terlalu bahwa engkau telah mencapal tingkat tertinggal dari tenaga sakti. Siapakah guru musuhu disebut Tiong Li Chin Jin, Sian Chai, damai nenek itu berseru dan wajahnya tampak terkejut dan berseri. Kiranya Tiong Li Chin Jin yang bijaksana yang mengutus muridnya datang berkunjung nenek itu menoleh kepada sumoinya yang galak tadi. Biawen Sumoi, lihat apa yang telah kau lakukan tadi? Engkau menyerang murid Tiong Li Chin Jin wanita galak itu tampak kaget dan wajahnya menjadi agak pucat. Aku, aku tidak tahu, Lok Lampual, kejadian tadi harap dilupakan saja, sayalah yang bersalah dan mentah maaf, kata Tlan Liyong yang merasa teledak enak mendengar teguran itu. So Sucu, sikapmu ini menunjukkan bahwa engkau pantas menjadi murid Tiong Li Chin Jin yang bijaksana. Katakanlah, tugas apa yang diberikan gurumu kepadamu sehingga engkau datang ke sumi? Maaf, Lok Lampual. Sesuai dengan perintah Suhu, saya hanya dapat membicarakan urusan itu kepada para pimpinan Kun Lun Pai, yaitu Kui Beng Tai Su atau Hwi In Slanko saja, nenek itu tersenyum. Kui Beng Tai Su adalah ketua umum Kun Lun Pai dan Hwi In Slanko adalah semuanya yang memimpin para murid wanita. Akulah Hwi In Slanko dan ia ini seorang sumoiku bernama Biao Win Sutai, ah, kiranya Lok Lampual adalah Hwi In Slanko. Terimalah hormat saya, Tian Liyong memberi hormat lagi, Hul L.N. Slanko tersenyum dan berkata, Soh Si Chu, harap kelak sampaikan maaf kami kepada suhumu dan jangan menertawakan kami. Kami renem punyai peraturan bahwa laki-laki tidak boleh memasuki asrama para murid wanita Kun Lun Pai. Oleh karena itu, terpaksa kami tidak dapat mempersilahkan engkau memasuki asrama dan hanya dapat menyambutmu di sini saja, tidak mengapa, Lok Lampual. Saya menghormati peraturan itu, kalau begitu, mari kita duduk dan bercakap-cakap di sana. Hwi In Slanko menunjuk ke arah kiri di mana terdapat sekumpulan batu yang putih bersih. Agaknya batu-batu itu memang dirawat dan dijadikan tempat untuk duduk bersantai. Tian Liyong mengikuti dua orang pendeta wanita itu dan mereka lalu duduk di atas batu sam berhadapan. Nah, sekarang sampaikan pesan Tiong Li CLN-JLN itu kepadaku, So Si Chu. Aku yang akan menyampaikan kepada Su Heng, kakak seperguruan, Kui Beng Tai Su, Tian Long menghela nafas panjang sungguh sayang sekali. Saya yang semestinya membawa kabar gembira untuk Lok Lampual, karena kelalaian saya telah membuat kabar itu berubah menjadi teledak menyenangkan, Hwi In Slanko tetap tersentum. Apapun yang terjadi, terjadilah, So Si Chu. Tidak ada kejadian baik atau buruk sebelum pikiran kita menilai di dasari kepentingan pribadi. Ceritakanlah tanpa ragu. Kamel siap menerima yang dianggap paling buruk sekalpun, Tian Liyong mengangguk kagum. Tak salah penilaiannya tentang pendeta wanita ini. Seorang yang harus bijaksana. Maka dia pun bercerita dengan lapang dada. Saya gelutus suhu untuk mengantarkan sebuah tetap untuk Kun Lun Pali yang harus saya serahkan sendiri kepada Kui Beng Tai Su atau kepada Hwi In Slanko. Dan kebetulan sekal kini saya berhadapan dengan Lo Chiampo sendiri, ah, sebuah tetap dari Tiong Li Chin Jin untuk Kun Lun Pai. So Si Chu, apakah nama kitab itu tiba-tiba Biao Win Sutai bertanya dengan nada suara gembira. Agaknya ia tetap melupakan kemarahannya tadi dan kini merasa gembira sekali mendengar bahwa Kun Lun Pai akan mendapatkan sebuah kitab dari Tiong Li Chin Jin yang namanya terkenal di antara semua tokoh besar dunia persilatan itu. Nama kitab itu Ngu Heng Lian Hoan Kun Hoat, kata Tiong Li Ong. Alah, itu kitab pelajaran ilmu silat tinggi yang khusus diciptakan untuk murid wanita dan kitab itu lenyap ratusan tahun yang lalu, kabarnya dicuri seorang pertapa sakti yang jahat serui In Slanko kagum. Dan sekarang Tiong Li Chin Jin dapat menemukannya kembali dan hendak mengembalikan kepada Kun Lun Pai. Betapa bijaksananya Tiong Li Chin Jin, So Si Chu, cepat keluarkan kitab itu dan berikan kepada Hwi In Su Chi, kakak perempuan seperguruan Hwi In kata Biao Win Sutai tidak sabar lagi karena ingin segera melihat kitab pusaka Kun Lun Pai itu. Bersabarlah, Sumoy. Berilah waktu kepada So Si Chu, agaknya dia masih hendak bercerita, kata Hwi In Sianko dengan tenang dan sabar. Sesungguhnya banyak yang harus saya ceritakan, Lo Chiampul. Akan tetapi yang terpenting unluk saya beritahukan adalah bahwa kitab Ngau Heng Lian Hoan Kun Hoat itu, ketika saya berada di El Hereng bawah pegunungan Kun Lun San ini lenyap dicur lorang, apa Biao Win Sutai melompat berdiri? Tidak mungkin tentu engkau bohong dan ingin menguasai kitab itu untukmu sendiri Sumoy, jangan semelarangan bicara Hwi In Sianko menegur adik seperguruannya. Su Chi, semua laki-laki di dunia ini mana ada yang dapat dipercaya? Dia memiliki ilmu kepandayan tinggi, mana mungkin kitab itu dicuri orang? Coba ku periksa buntalannya Biao Win Sutai melompat ke arah buntalan pakalan Tian Leong yang tadi diturunkan pemuda itu ketleka hendak duduk di atas batu. Melihat ini, Tian Leong membiarkan saja. Hwi In Sianko juga tidak keburu melarang sumolnya yang sudah membuka buntalan pakaian itu. Su Chi ini ada dua buah kitab seru Biao Win Sutai sambil memperlihatkan dua buah kitab tua yang diambilnya dari buntalan itu. Itu adalah kitab Sam Jong Chin Keng milik Xiao Lim Pai dan kitab Kiao Ta Sin Na milik Butong Pai. Kedua kitab itu harus saya serahkan kepada pemilik masing-masing, seperti juga kitab milik Kun Lun Pai yang hilang, Sumoy, kembalikan dua buah kitab itu. Kita tidak berhak menyentuhnya, perintah Hwi In Sianko dan Biao Win Sutai mengembalikan dua buah kitab itu. Akan tetapi ia terus mencari dan membuka kantung biru. Hei, lihat, Su Chi. Banyak emas di sini, tentu dia telah menjual kitab ketak itu dan mendapatkan banyak emas. Hayo kau mengaku saja. Kepada siapa ketak kami itu kau jual Biao Win Sutai sudah mencabut lagi pedangnya dan mengancam Tian Leong. Sumoy, sirmpan pedangmu dan mundur Hwi In Sianko menegur Sumoynya dan Biao Win Sutai menyerungkan lagi pedangnya dan melangkah mudur dengan mulut cemberut dan matanya mencorong galak memandang Tian Leong. Hwi In Sianko memandang pemuda itu. So, Si Chu, apakah penjelasanmu tentang ini semua Tian Leong menghela nafas panjang? Saya tadi belum selesai bercerita, Lok Lampul. Tadi ketika saya melakukan perjalanan dan tiba di jalan raya di lareng bukit sebelah bawah, saya melihat serombongan lima orang saudagar dekawal belasan orang piausu sedang diganggu dua orang perampok. Dua orang perampok TT Ulihai dan para piausu agaknya akan kalah dan terbunuh semua. Saya lalu memela mereka yang dirampok dan pada saat itu muncul pula orang garus yang lain, la juga membantu para piausu dan menewaskan seorang di antara dua perampok itu. Perampok kedua melarikan sekantung emas dan saya mengejarnya dan berhasil mengambil kembali kantung yang dibawanya lari. Ketika saya mengembalikan kantung emas itu kepada para saudagar, mereka lalu menyerahkan setengah isi kantung itu kepada kami berdua, yaitu saya dan Nona itu. Setelah para saudagar dan rombongannya meninggalkan tempat itu, saya lalu mengubur mayat perampok yang terbunuh oleh gadis itu. Di antara kami terjadi perselisihan paham karena saya mencelanya yang telah membunuh perampok itu lah marah-marah dan pergel membawa separuh uang yang ditinggalkan saudagar, yang separuh lagi ia berikan kepada saya. Nah, ketika saya sibuk menggali lubang untuk mengubur jenazah itulah, saya lengah. Tau-tau kantung uang emas yang tadinya saya tolak itu telah berada dalam buntalan pakaian INL dan kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat yang berada di tumpukan paling atas, telah lenyap. Gadis itu tentu cantik jelita, bukan tiba-tiba Biau Win Sutai bertanya, nadanya mengejek. Memang dia cantik jelita dan usianya kurang lebih 17 tahun, kata Tian Leong sejujurnya. Nah itulah, laki-laki semua matuk keranjang. Tentu melat gadis cantuk itu, dia tergila-gila dan untuk menyenangkan hatinya, dia memberikan kitab itu kepadanya. Suci, pemuda ini harus bertanggung jawab, dia harus mengembalikan kitab itu kepada kita sumoy, tidak malukah engkau berkata seperti itu. Kitab itu memang Ngo Kun Lun Pai, akan tetapi telah ratusan tahun hilang dan kita tidak dapat menemukannya kembali. Long Li Chin Jin berhasil mendapatkannya kembali dan hendak menyerahkan kepada kita. Soal cu kehilangan kitab itu, dicuri oleh orang laun. Bagaimana kita dapat menimpakan tanggung jawab kepadanya untuk mengembalkan kitab itu kepada kita? Sudahlah, aku melarangmu bicara lagi mendengar teguran keras dari Hui In Siankou, Bia Win Sutai mengerutkan alis hia dan mukanya menjadi buruk sekali karena ia cemberut. Suci terlalu membela laki-laki ini. Biar aku melapor kepada Toa Suheng, kakak seperguruan pria tertua setelah berkata demikian, Pendeta wanita yang galak itu lalu meninggalkan tempat itu untuk pergi ke asrama bagelan putra di balik bukit. Hui In Siariko menghela nafas panjang. Soh si cu, maafkan sikap sumboi Bia Win Sutai lah memang keras hati. Sungguh aku merasa tidak enak kepadamu, si cu, tidak mengapa, lo ciampul. Memang sudah sewajarnya kalau ia marah karena saya memang bersalah. Saya telah lengah sehingga kitab itu lenyap dicuri orang. Sudah semestinya lah kalau saya bertanggung jawab. Saya berjanji akan mencari kitab itu sampal dapat dan setelah saya temukan, tentu akan saya serahkan kepada lo ciampul di sini, pendeta wanita itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Dari sikapmu sebagai murid, kami dapat menilai betapa bijaksananya longli CLN-JLN, Soh si cu, siapakah nama gadis yang mencuri kitab itu saya tidak tahu namanya, lo ciampul, kamu tidak sempat berkenalan. Akan tetapi saya pun tidak berani mengatakan bahwa ia yang mencuri kitab itu karena tidak ada buktunya. Bagaimanapun juga, saya akan berusaha sekuat kemampuan saya untuk mencari kitab itu. Kami percaya bahwa engkau akan berhasil, si cu, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas usahamu mencari kitab itu. Tidak lupa, sampaikan terima kasih Kunlun Pai yang sebesar-besarnya kepada gurumu Tiongli Chin JLN yang sudah menemukan kitab kam yang hilang itu dan berusaha mengembalikannya kepada kami. Sampaikan hormatku kepada beliau, baik, Lok Lampual, akan saya sampaikan kalau saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya dan bertemu lagi dengan suhu. Sekarang, saya mohon pamit dan terima kasih atas pengertelan Lok Lampual yang sudah memberi maaf atas kelengahan saya sehingga teletap untuk Lok Lampual itu sampai hilang. Selamat jalan, si cu, dan berhati-hati lah dalam perjalanan. Semua perang mengetahui bahwa para datuk dan tokoh Kang Owingin sekali merampas kitab-kitab yang didapatkan oleh Tiongli Chin Jin dari Dunia Barat. Si cu yang masih membawa dua kitab, tentu tidak akan terlepas dari incaran mereka, terima kasih, Lok Lampual, atas nasihat itu. Selama tinggal, Tian Leong menggendong buntalannya memberi hormat lalu pergi menuruni puncak itu. Akan tetapi, ketika dia tiba di lareng gunung kedua dari Puhcak, dia melihat Biawin Sutai menghadang perjalanan ha dan pendeta wanita itu ditemani dua orang gadis yang berpakaian serba kuning. Dua orang gadis itu berusia kurang lebih 18 tahun, keduanya bertubuh ranting berkulit putih mulus dan keduanya cantik manis. Hanya bedanya, yang seorang lebih yangkung dengan wajah bulat dan yang kedua agak lebih pendek dan lebih muda dengan wajah bulat telur. Rambut mereka digelung ke atas dengan kain berwarna kuning yang lebar. Di panggung mereka tergantung sebatang pedang. Belar pun Biawin Sutai tak bersekap galak kepadanya, Tian Leong tidak mendendam dan melat nenek itu berdiri menghadang perjalanan bersama dua orang gadis itu, DLA cepat menghampir dan memberi hormat. Lo Chiampua, saya moh mendiri hendak meninggalkan kun Lun San, harap Lo Chiampua suka memberi jalan, akan tetap Biawin Sutai bertolak pinggang dan memandang pemuda itu dengan marah. So Tian Leong, engkau sudah tahu akan kesalahanmu. Engkau sebagai seorang laki-laki telah berani lancang datang ke asrama Putri Kun Lun Pai. Karena itu sebelum kami menguji kepandayanmu, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tadi kami melihat sebatang pedang dalam buntalanmu. Hayo keluarkan pedangmu. Kami menantangmu untuk mengadu silat pedang nenek itu menantang. Tian Leong mengerutkah alisnya. Akan tetapi, Lok Lampua, saya tidak ingin bertanding dengan siapapun, saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, enak saja. Engkau melanggar daerah terlarang bagi perlah, dan engkau telah membikin lenyap ketap pusaka Kun Lun Pai. Engkau harus menerima tantangan kamu ini. Aku tidak ingin dilanggap sebagai orang tua yang menghina anak muda. Karena itu, muridku INL akan mewakil aku mengujilmu pedangmu. Kim Lan, bersiaplah engkau gadis yang lebih tinggi bermuka bulat itu tiba-tiba menjadi merah wajahnya dan ia tampak semakin cantik. Ia mengangguk menerima perintah gurunya dan sekali tangan kanannya bergerak, tampak sinar berkelebat dan Tian Leong segera mengenal pedang itu sebagai pedang bersinar putih yang tadi dipergunakan Biao Win Sutai. Dengan gerakan indah dan gagah gadis cantik bernama Kim Lan ini menggerakan pedangnya menunjuk ke atas, lalu pedangnya berkelebat seperti kitat menyambar, menjadi sinar menyilaukan dan ia sudah renemah sang kuda-kuda dengan pedang bersenit bunyi di bawah lengan kanan, tangan kiri melingkar depan dada. Gayanya indah dan gagah sekali. Si Chu, silakan kata Kim Lan, suaranya merdu namun mengandung tantengan dan kekerasan hati, sinar matanya tajam menyambar ke arah wajah Tian Leong. Tentu saja pemuda itu menjadi ragu. Dia tidak ingin berkelahi, apalagi melawan seorang gadis yang tidak dikenalnya sama sekali, yang tidak mempunyai urusan apapun juga dengan dirinya. Melihat keraguan ini, Biao Win Sutai segera berkata nyaring. So Tian Leong, engkau mengaku murid Tiong Li Chin Jin yang terkenal, akan tetapi engkau pengecut kalau tidak berani menghadapi tantangan muridku KLM Lan. Ambil pedangmu dan coba kita sama melat apakah engkau mampu menandingi Tian Leongi Kiam Sut, ilmu pedang kilat guntur. Kalau engkau dapat menang melawan Kim Lan, berarti engkau pantas berkunjung ke markas Putri Kun Lun Pai karena engkau menjadi keluarga sendiri. Akan tetapi kalau engkau kalah, kami akan membiarkan engkau pergi dan ternyata nama besar Tiong Li Chin Jin hanya kosong belaka wajah Tiong Liong berubah agak merah. Terlalu sekali nenek ini, pikirnya. Dia dipaksa untuk melawan karena kalau tidak, dia akan dianggap sebagai pengecut dan berarti dia akan merendahkan nama besar gurunya yang amat dihormat di dunia Kang O. Dia terpaksa, mau tidak mau, harus melayani tantangan itu. Dia merasa serba salah. Dilayani, dia merasa tidak semestinya karena dia tidak mempunyai permusuhan dengan mereka dan tidak ingin menghina Kun Lun Pai dengan mengalahkannya. Kalau tidak dilayani, dia dianggap pengecut dan nama besar gurunya terseret turun. Selain itu, dia juga ingin sekali melihat sampai di mana kehebatan ilmu pedang kilat guntur itu. Dia pernah mendengar dari gurunya bahwa ilmu pedang itu merupakan ilmu puyaka dan andalan Kun Lun Pai dan bahwa hanya murda-murda tertinggal saja yang berhak menguasa ilmu pedang itu. Gadis ini masih amat muda paling banyak 19 tahun usianya, akan tetapi sudah menguasai Tian Lui Kiam Sud, berarti ia seorang murid Kun Lun Pai yang sudah tinggi tingkatnya. Timbul keinginannya untuk menguji kehebatan ilmu pedang itu. Setelah menghela napas panjang, Tian Lui melepaskan gendongannya ke atas tanah, membuka buntalan, mengambil pedangnya dan mengikatkan lagi buntalan itu dengan teliti Karena dia tidak mau lagi kehilangan dua buah kitab untuk Xiao Lim Pai dan Butong Pai itu, kemudian ia mencabut pedangnya, melempar sarung pedang di atas buntalan pakaian dan menghampiri Kim Lan dengan pedang di tangan. Pedang Tian Lui Yong Kiam itu adalah sebatang pedang kuno, berbentuk seekor naga gagangnya merupakan ekornya. Dia berdiri santai, pedang di tangan kanan itu tergantung ke bawah. Sama sekal DLA tidak membuat pasangan kuda-kuda, baiklah, kalau lo kiam puan mengaksa. Silakan, Nona, saya sudah selap melayani Nona, katanya. Bia Wen Sutai dan gadis kedua melangkah mundur dan menonton di pinggir. Melihat Tian Lui Yong sudah mencabut pedang dan mengatakan siap walaupun sikapnya masih santai, Kim Lan lalu membentak dengan suara nyaring. Lihat serangan pedangku setelah memberi peringatan, barulah ia bergerak. Dan serangannya memang hebat sekali. Begitu ia menerjang maju, pedangnya berkelebatan menyambar-nyambar seperti kilat dan ia telah menghujani Tian Lui Yong dengan serangkai serangan kilat yang dirasyat. Tian Lui Yong merasa kagum. Cepat dia menggunakan ginkang untuk berkelebatan mengelak dari semua serangan. Timbul kegembiraan hatinya. Ilmu pedang yang dimainkan gadis bernama Kim Lan itu memang hebat sekali dan garus itu benar-benar telah menguasa ilmu pedangnya dengan baik. Pedang kilat itu seolah telah menyatu dengan dirinya. Sampai belasan jurus Lan Lui Yong menghindarkan diri dari sambaran pedang dengan nelakan-nelakan cepat. Namun dia tahu bahwa DLA tidak mungkin mengandalkan nelakan saja untuk menghindarkan diri dari serangan yang bertugisubi datangnya itu. Maka, ketika DLA terdersak, mulailah DLA menggerakan Tian Lui Yong kiam di tangan kanannya. Akan tetapi tentu saja DLA membatal tenaganya karena dia tidak ingin membuat rusak pedang lawan, juga tidak ingin membuat malu gadis itu dengan tolakan tenaga saktinya. Dia menangkes dengan tenaga terbatas. Teranggak dua pedang bertemu dan tampak bunga api berpijar menyilaukan mata. Gadis itu cepat memeriksa pedangnya lah merasa lega melihat pedangnya tidak rusak, juga lega karena merasa betapa tenaganya seimbang dengan tenaga lawan. Pertandingan dilanjutkan dan kini Tian Lui Yong terkadang membalas dengan serangan pedangnya. Pertandingan itu tampak ramai dan seimbang. Hal ini terjadi tentu saja karena Tian Lui Yong banyak mengalah. Dia tidak ingin membuat malu gadis itu maka sengaja membuat pertandingan itu tampak seru dan ramai seolah kepandalan mereka seimbang. Tentu saja gelap pun tledak mau kalau sampai dia kalah, karena hal iu akan merendahkan nama beaar gurunya. Tledak, dia harus menang, akan tetap kemenangan melalui pertandingan yang seimbang dan ramai. Hai Lui Yip tiba-tiba Kim Lan merendahkan tubuhnya setengah berjongkok dan pedangnya menyambar-nyambar ke arah kedua kaki Tian Lui Yong. Pedang itu diputar-putar merupakan gulungan sinar putli yang mengancam kedua kaki lawan. Tlan Lui Yong berlomcatan untuk menghindarkan diri dari serangan ke arah kedua kakinya itu. Untuk menghentikan desakan lawan, dia menyerangkan pedangnya dari atas dan pedang Tian Lui Yong kiam berkelebat. Ujung kain pengikat kepala Kim Lan terbabat putus dan sehelai kain kuning melayang ke bawah. Gadis itu terkejut dan mengubah serangannya. Kini ia berdiri lagi dan pedangnya menyambar-nyambar ke arah leher lawan. Terang-terang-terang, tiga kali berturut-turut kedua pedang bertemu D.L. udara dan keduanya melompat ke belakang. Lima puluh jurus telah lewat dan telan long merasa bahwa sudah cukup lama D.L. mengalah. Ketika pedang kilat itu meuncur menyambar dengan tusukan ke arah dadanya, dia hanya sedikit miringkan tubuhnya dan mengangkat lengan kirinya. Pedang itu meluncur dekat sekali dengan iga kirinya dan pada saat itu, lengan kirinya turun mengempit pedang lawan. Kim Lan terkejut dan mengerahkan tenaga untuk mencabut pedangnya yang tampaknya seolah menancap di dada lawan itu. Akan tetapi tiba-tiba Tian Lui Yong mengetuk siku kanannya. Seketika lengan kanannya kehilangan tenaga dan sebelum gadis itu dapat mengatasi keadaannya tangan Tian Lui Yong yang memegang pedang itu telah mendorong bunda kiri Kim Lan sehingga tubuh gadis itu terhuyung ke belakang dan pedangnya tertinggal, dikempit oleh lengan kiri pemuda itu. Keadaan ini jelas membuktikan bahwa Kim Lan telah kalah. Tian Lui Yong cepat mengambut le pedang gadis itu, memegang ujungnya dan menyodorkan gagangnya kepada Kim Lan. Terimalah pedangmu dan maafkan aku, nona, ucapannya itu dikeluarkan dengan tulus. Kim Lan menerima pedang itu dan tiba-tiba ia menjatuhkan diri bersimpuh di atas tanah dan menangis tentu saja Tian Lui Yong menjadi bengong melihat hal ini. Anehnya, Bia Wen Su Tai menghampirinya. Tian Lui Yong sudah bersiap siaga untuk melindungi dirinya kalau diserang tiba-tiba oleh pendeta wanita yang galak ini. Akan tetapi anehnya, Bia Wen Su Tai tersenyum dan berkata dengan suara girang. So Tian Lui Yong, Kiong Hai, selamat. Kami mengucapkan selamat-selamat. Untuk apa Tian Lui Yong bertanya, tidak mengerti. Selamat karena engkau telah membuktikan bahwa engkau murid yang mengagumkan dari Tlong Li CLN JLN, engkau telah menang dalam pertandingan ini dan engkau telah memperoleh seorang istri yang baik dan cocok sekali bagimu, Tian Lui Yong terbelalak semakin heran. Isteri? Apa, apa maksud lociampu nenek itu menunjuk Kim Lan yang masih bersimpuh dan menangis menutupi muka dengan kedua tangannya? Lihat itu, calon istrimu menangis karena haru dan bahagia. Lociampu, apa maksudmu? Saya, saya tidak. Dia bingung harus berkata apa. Bia Wen Su Tai tertawa dan melihat nenek itu tertawa Tian Lui Yong merasa aneh sekali. Nenek yang galak dan keras seperti batu karang itu dapat tertawa, akan tetapi hanya mulutnya yang menyeri rege tertawa, matanya sama sekali tidak ikut tertawa. Metu itu tetap memandang dengan sinar yang keras. Hehehe hektoliter hektoliter HLK. Makaudku, itu urusan orang muda. Engkau boleh bicara sendik telah dengan KLM Lan setelah berkata demikian, pendeta wanita itu melangkah pergi meninggalkan Tian Lui Yong yang masih berdiri bengong. Setelah nenek itu pergi, Tian Lui Yong memandang kepada gadis yang masih duduk bersimpuh dan menangis tanpa suara itu. Kemudian dia memandang kepada gadis kedua yang berdiri di dekat gadis yang menangis dan kebetulan gadis itu juga sedang memandang kepadanya gadis yang bermuka bulat telur dan bertubuh mungil. Ini wajahnya sama cantik dengan gadis pertama. Bedanya, gadis yang titik lebih pendek ini wajahnya tidak membayangkan kekerasan seperti yang lain. Danlah bahkan memandang kepada Tian Lui Yong dengan sinar macu kagum dan lembut, dan bibirnya mengembangkan senyum. Melihat sikap ini, Tian Lui Yong yang tidak berani bertanya kepada gadis yang menangis, lalu bertanya kepada gadis kedua itu. Nona, apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Lok Lampua tadi? Sungguh mati saya tidak mengerti sama sekali gadis itu menoleh kepada gadis yang masih duduk bersimpuh dan biarpun sudah tidak menangis lagi namun masih menutupi mukanya dengan kedua tangan seperti orang yang merasa malu. Sukul, kakak seperguruan, bolahkah aku mewakilimu menceritakan apa artinya semua ini kepada sosicu gadis yang bernama Kim Lan mengangguk. Gadis mungil itu lalu melahgukah majur neng hampiri Tian Liyong dan la berkata dengan suara merdu. Kami berdua adalah murid Kunlun Pai di bawah asuhan guru Karni Biawin Sutai. Inel adalah Enci Kim Lan dan aku bernama Aiyin. Ketahuilah, si cu, kami berdua telah disumpah oleh guru kami ketika kami menerima pelajaran ilmu pedang Tian Lui Kiam Sut, ilmu pedang kilat guntur, bahwa kami hanya boleh menikah kalau, sumui Kim Lan menegur sumuinya dan yakini bangkit berdiri, akan tetapi tidak berani menatap wajah Tian Liyong, melainkan memandang wajah sumuinya. Suci, kalau aku telah menceritakan semuanya, bagaimana sosicu akan dapat mengertle persoalannya? Karena dia merupakan orang yang tersangkut, tiada salahnya dia mengetahui rahasia kita, sejemnak Kim Lan termangu-mangu, lalu melirik malu-malu ke arah Tian Liyong, kemuran mengangguk dan berkata lirih, Pak, teruskanlah, Tian Liyong merasa tidak enak. Nona, kalau kalian mempunyai rahasia, tidak perlu kalian ceritakan padaku. Aku-ak pun tidak ingin mendengar tentang rahasia orang lain, sosicu, rahasia kami ini sekarang telah melibatkan dirimu, maka engkau harus mendengarnya. Hmm, kalau engkau dengan sukarlah hendak menceritakan kepadaku, silakan, kata Tian Liyong yang sebetulnya ingin sekali tahu akan sikap delapan Iowin Sutai tadi. Seperti ku katakan tadi, kami berdua telah disumpah oleh guru kami. Kami tidak boleh berhubungan dengan pria, bahkan teledak boleh berdekatan. Subo, ibu guru, mungkin akan renem bunuh kami kalau melihat kami akrab dengan pria. Kami disumpah bahwa kami hanya boleh menikah kalau ada pria yang dapat mengalahkan ilmu pedang kilat guntur kami. Pria yang dapat mengalahkan kami harus menjadi suami kami. Karena itu, ketika engkau mengalahkan Suci Kim Lan, berarti engkau menjadi jonoh atau calon suami Suci Kim Lan, sosicu, telan liong terbelalak, terkejut dan heran. Akan tetapi, bagaimana mungkin ada aturan seperti itu? Pernikahan tidak dapat dipaksakan oleh satu pihak, harus ada persetujuan kedua pihak. Sedangkan aku, aku sama sekali belum mempunyai keinginan bahkan belum pernah berpikir untuk menikah.